Untuk menambahkan penutupan, dulu pilih model kita dan kembali ke poly kita lagi. Jadi sekarang kita memiliki model yang tinggi. Pilih kaki ini, dan menciptakan buton loop. Sekarang klik ini, create shape from selection, pilih linear. Ini akan menciptakan spline untuk kita. Pergi dari sub-object mode dan pilih spline. Sekarang pergi ke panel rendering, dan menciptakan kedua pilihan ini. Pastikan dia menetapkan Radial, dan mengubah kaki ke 0.7, dan kaki ke 6, jadi kita memiliki sesuatu seperti ini. Jika kita melihat foto foto kita lagi, menciptakan bahwa kita juga memiliki pilihan yang bergerak dari pilihan ini, sampai ke bagian bawah dan ke bagian bawah. Kita bisa pilih kaki ini, dan menciptakan loop. Tapi sebelum kita membuat bentuk, menciptakan bahwa kita memiliki pilihan kaki yang bergerak ke bagian bawah, yang tidak kita inginkan. Untuk membuat Anda menciptakan bahwa ini lebih mudah kemudian, menciptakan Alt key, dan pilih kaki ini, dan kaki ini di sebelah kanan. Kemudian menciptakan create shape from selection button untuk menciptakan pilihan spline. Sekarang pergi ke objek spline itu, pilih spline sub-object mode, dan pilih kaki bottom spline, dan menciptakan delete. Sekarang Anda mungkin menciptakan bahwa 3ds Max sudah menggunakan setting yang sama untuk spline, dan itu bagus. Tetapi kita sebenarnya ingin stich ini menjadi lebih kecil dan sedikit bergerak. Pertama, membuat kaki ke sekitar 0.5 cm, dan kemudian menggunakan value angle ini, supaya ada satu kaki atas di atas tersebut seperti ini. Saya menggunakan minus 16 degrees. Oke, sekarang mengubahnya menjadi poly. Dan pilih kaki ini, dan menciptakan loop. Sehingga kaki tersebut, tambahkan modifikasi push, dan setiap push value ke minus 0.2. Sekarang kaki kita lebih lebih dari sebelumnya. Untuk selesai model seed kita, hanya pilih objek seed, dan pilih attach, dan pilih kaki itu, supaya mereka semua berhubung pada objek yang sama. Selanjutnya, kita akan menciptakan kaki itu. kaki tersebut. Pilih objek seed. Pilih kaki tersebut. Pilih kaki tersebut, dan menciptakan box sekitar di area base ini. Ini harus memiliki kaki yang sama untuk width dan length. Oleh itu, menciptakan kedua menjadi 8 cm. Menciptakan posisi ke orijin. Pilih kaki tersebut. Jika kita melihat foto kita, kita memiliki kaki tersebut di bawah. dan objek di atas, dan objek di atas tidak mencetakan tersebut. Oleh itu, kembali ke objek kita di 3ds Max, dan menetapkan koordinat Z ke 0.5 cm, dan menetapkan kaki tersebut ke 1 cm. Selanjutnya, kita mengubah objek ke poly dan pilih poligon ini. Tunggu Shift, dan pilih poligon ini, dan ini akan pilih seluruh poligon di atas kaki. Tunggu Extrude setting, dan pilih poligon di atas kaki. Dan kita bisa pergi ke top viewport, kemudian menetapkan value extrusionnya, menurutkan sekitar 33 cm. Selanjutnya, kita akan menambahkan kaki. Tunggu Wireframe mode dengan menciptakan F3 di keyboard. Menciptakan kotak di atas kaki. Menetapkan length ke 6 cm, dan width ke 6 cm juga. dan menetapkan height ke 1 cm. Menetapkan koordinat y-coordinat ke 0. Sekarang pergi ke Rotate mode, dan pilih Use Transform Coordinate Center, dan pastikan angle snap aktif. Menciptakan Shift, dan menetapkan 90 degrees. Pilih Copy, dan menetapkan nombor kopi ke 3. choose the root object, and attach the rubber objects. For the leg, let's create a cylinder in the top viewport. Set the position to be at the origin. Set the radius to 3.5 cm, the size to 20 cm, and the height segments to 3. Adjust the height, so it's touching the seat on top of it. Now convert the object to editable poly, and from the left viewport, we can set the height of this vertices, so they line up with this black lines. Okay, lastly, unhide everything, select the foot, attach, and pick the leg, and the seat, so now they are one object. Name our object, BBI, MPG, action chair, or whatever the name you want to call it. Erase the reference object, and save the file with new increment numbering. And at the next videos, we're going to learn how to set studio lighting, and adding material to our chair model.